Kata orang yang pingsaan, yang kemasukan, katanya dia dililit bulan. Sungai Cileur yang berada di desa utama Kabupaten Ciamis, Jawa Barat ini memiliki cerita beragam hingga mistisnya yang tersembunyi. Di sungai itu terdapat sebuah lewi bernama Lewi Ili. Sungai Cileur kecamatan Cijenjing ini biasa dijadikan lokasi memancing oleh warga senepat maupun dari luar. Meski permukanya kelihatan tenang, namun di bawah permukaan Lewi Ili ini diduga terdapat pusaran air dengan kedalaman 3 meter. 11 siswa ditambah satu guru meninggal dunia saat sedang melakukan susur sungai. Sementara 14 lainnya selamat ditolong oleh warga yang sedang memancing. Kegajilan juga dirasa saat kejadian saat itu. Namun warga seolah menyembunyikan cerita mistis yang ada di Lewi Ili ini. Beberapa warga diantaranya mengatakan bahwa di sungai Cileur ini didiami oleh sesosok ular berbadan manusia. Sosok astral ini juga sempat terlihat oleh siswa yang selamat saat susur sungai. Lainnya juga mengatakan seorang pabinsa yang turut membantu evakuasi, mengalami kesulupan, dan dirinya seolah dililit seekor ular besar. Ada apa? Itu yang disana ada yang tenggelam, banyak yang tenggelam gitu. Makanya saya tidak tahu dari awal. Tidak tahu dari awal bahwa ada yang kegiatan gitu. Dari mana asalnya. Tapi saya sempat lari dari atas ke bawah ke sungai. Pas di sungai itu sudah kejadian, Pak. Sudah kejadian. Sudah banyak yang itu. Yang apa? Sudah ada yang menolong. Satu, dua, tiga, empat orang. Di atas mungkin ada tujuh orang yang menolong di bawah. Di bawah pinggir sungai itu sudah ada dua yang pingsan. Yang pingsan. Sekitar jam setengah tiga, setengah tiga, setengah tiga. Yang lagi mancing sudah nolong duluan. Yang nolong duluan itu orang yang mancing. Ada dua. Ada dua. Saya puluh. Yang pingsan ada dua. Yang kemasukan. Bahkan saya kan. Itu kan. Saya kan. Kemasukan apa-tahulah. Saya kan tidak bisa apa-apa. Ini orang yang bisa. Mbak Binsa itu. Mbak Binsa, Mbak Binsa. Mbak Binsu. Itu kena juga. Kena juga. Kena juga. Tapi enggak lama. Itu kan bukan musuh. Tapi itu bukan musuh. Itu bukan. Tapi saya tidak. Tidak. Masalah mistik ya. Bukan. Ini sembuh. Ini kesurupan. Pindah dari ini. Pindah kesini. Gantian gitu. Jadi. Sudah. Ambil saja satu. Pindah. Pisah. Bawa. Pisah. Tinggal satu. Kesurupan. Kesurupan dulu. Kesurupan dulu. Yang sudah tengelam itu. Kesurupan dulu. Itu bergandengan. Dua itu bergandengan. Yang secara logika. Atau manusia. Seperti itu. Menjelam. Karena kalau orang yang mendelam. Pasti merontak-rontak. Tapi kenapa kok beda. Ada orang yang sebelah itu berkumpul. Kan harusnya berpencar. Yang mau jual ke sini. Yang mau jual ke sini kan. Harusnya perjauhan. Tapi ini enggak. Di sana semua. Saya olah-olah di sana lah gitu. Sungai itu belum pernah memakan orang. Kemunculan makhluk takasat mata. Saat peristiwa susur sungai. Yang merenggut tubas jiwa siswa. Dan guru MTS harapan baru. Cijantung. Bukan isapan jempol belaka. Hal ini pula disampaikan oleh Deddy Kelana. Salah seorang warga yang juga memiliki kemampuan. Melihat hal-hal alam gaib. Memang sering kejadian orang yang mansing. Kelihatan ada yang seperti jalan. Tapi enggak menganggau kepada orang-orang sini. Banyaknya ini tamu semua kan. Ada yang dari Jawa katanya. Dari Tasik kan. Kelihatannya enggak angker kan. Enggak ada pohon-pohonan. Biasa-biasa aja. Itu kolom itu malah baru dibangun itu. Jalan itu kayak-kayak-kayak sana. Menurut seri pertama adanya ular. Ular kepala manusia. Penampakan sosok makhluk ular itu diakini karena kehadiran para siswa MTS harapan baru telah mengusik sisi lain penunggu Lewi Ili. Malah kemarin juga memang ada yang pernah melihat anak sekolahnya itu yang pramuka. Saudaranya pernah ngomong di sini kemarin pagi. Nenek-nenek. Yang kesurupannya empat orang. Berikut babi Iliya kenal juga. Terlepas dari benar tidaknya penampakan sosok ular bertubuh manusia ini masih menjadi misteri yang perlu penjelasan secara supranatural. Setelah peristiwa nasi itu berlalu, warga pun melakukan tahlilan untuk pertama kalinya di tepi sungai Cileer, tempat di mana sebelah siswa tenggelam dan satu guru meninggal dunia. Warga yang hampir berjumlah ratusan ini duduk dan memanjatkan doa-doa agar para arwah korban susur sungai mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Kalau gini aja, kalau buat orang berbumi berenang situ nggak apa-apa. Kalau buat tamu mah jangan aja berenang di Cileer gitu. Selamat menikmati.